Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Kali ini ibu akan mengajar tentang Kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan Subtema 1, rukun dalam perbedaan Pembelajaran 2 Tonton sampai habis ya, jangan di skip Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya Kemudian tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru Dari channel ibu Amelia Madonna berikutnya Terima kasih Yang pertama, muatan PPKN Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda Hidup berbangsa dan bertanah air indah Jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda Makna persatuan dalam perbedaan Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa Budaya, agama, serta keadaan ekonomi Ada banyak contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita Misalnya sebagai berikut Yang pertama, di keluarga besarmu Mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda denganmu Yang kedua, di lingkunganmu Mungkin ada tetangga yang berbeda budaya denganmu Yang ketiga, saat pergi ke provinsi lain Kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda Yang keempat, di sekolah mungkin ada temanmu yang beragama Islam Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa Indonesia Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan Kita perlu hidup dengan rukun Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat Ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan Sikap tersebut perlu diterapkan oleh semua anggota masyarakat Sikap-sikap tersebut antara lain sebagai berikut Yang pertama adalah sikap peduli Hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita Peduli juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam Kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan Kepentingan bersama dapat mencakup kepentingan di suatu lingkungan masyarakat, sekolah, atau negara Nah, yang ketiga adalah toleransi kepada orang lain Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antara individu Meskipun terdapat perbedaan Toleransi ini merupakan sikap yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Manfaat hidup rukun antara lain sebagai berikut Yang pertama, menciptakan kedamaian Yang kedua, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram Yang ketiga, menghindari perselisihan Yang keempat, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan Serta yang kelima adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Nah, mari kita baca teks berikut Perbedaan yang menguatkan Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa Hal-hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama Di kampung Cempaka hiduplah lima orang sahabat Ada Asnah yang berdaerah Sunda Utami dari Banyuwangi Tony, seorang anak etnis Tionghoa Yang sebelumnya tinggal di Semarang Wande dari suku Tengger di Jawa Timur Dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan Dan mereka pergi ke sekolah yang sama Itu sebabnya mereka sangat akrab Mereka suka bermain bersama Dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain Meskipun berbeda suku Kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka Mereka setiap akhir minggu berkumpul di Balai Utama Kampung Biasanya, selain berolahraga bersama Mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga Membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga Kadang-kadang, mereka membantu warga lanjut usia Sekedar memberiskan rumah atau menyiapkan makanan Sesekali, mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti Membersihkan lingkungan Dari Tony, mereka belajar menari berongsai Lalu mereka ajarkan tarian one day Dan keluarganya akan sibuk memimpin warga Membuat tumpeng Yaitu nasi khas dari daerah Tenggar Yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan Dalam wujud panen raya Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu Memang sekedar berupa hal-hal kecil Hal kecil dalam keseharian itulah Yang mencerminkan kehidupan Bineka Tunggal Ika Di kampung Cempaka Yang kaya akan perbedaan Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga Perbedaan tidak menghalangi persatuan Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal Nah, setelah mengamati gambar dan membaca teks Tentang hidup rukun dalam perbedaan Tulislah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut Dalam bentuk pertanyaan Selanjutnya, muatan SBDP Nah, kita bahas tentang pola lantai dalam gerak tari Yang pertama, gerak tari Gerak tari merupakan salah satu unsur pada tari Gerak tari ada berbagai macam, yaitu sebagai berikut Yang pertama, gerak tari klasik Merupakan gerak tari yang menirukan kegiatan manusia Selain itu, gerak tari klasik dapat juga menirukan gerakan hewan tertentu Gerak tari klasik mengikuti pola-pola gerakan tertentu Contohnya, gerak pada tari topeng Tari golek Dan tari bedaya Yang kedua, gerak tari kerakyatan Merupakan gerakan yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau peranan hewan Contohnya, gerak tari reok ponorogo Dan tari ketuk tiluh Yang ketiga, gerak tari kreasi baru Merupakan gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada Misalnya, gerak tari klasik atau tari kenakyatan Yang dikembangkan atau dipadukan Menjadi rangkaian gerak baru yang sesuai dengan zaman sekarang Contohnya, gerak tari saman Tari kecak dan tari seringi Yang kedua adalah pola lantai Saat melakukan tari kelompok, para penari membuat bentuk atau formasi tertentu yang disebut pola lantai Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai Yaitu garis lurus dan lengkung Pola garis lurus terdiri atas pola horizontal, vertikal, dan diagonal Pola garis lurus dan lengkung Masing-masing mengalami perkembangan Pola garis lurus berkembang menjadi pola segitiga, segi empat, segi lima, dan zigzag Sementara, pola garis lurus lengkung berkembang menjadi pola lingkaran Langkung ke depan, lengkung ke belakang, dan angka delapan Untuk lebih jelas, perhatikan jenis pola lantai berikut ini Yang pertama, pola lantai vertikal atau membentuk garis lurus Ini gambarnya Yang kedua, pola lantai diagonal Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri Kemudian yang ketiga, pola lantai garis melengkung Penari membentuk garis lingkaran Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini Muatan SPDP dan PPKN Semoga bermanfaat ya Jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, dan subscribe Kemudian tekan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh